Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Praha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi Strategi G2 dalam pembayaran bisnis online Jadi akhir-akhir ini meningkat sekali kebutuhan penjualan secara online Ini mengingat pandemi sudah hampir 2 tahun berjalan Jadi semuanya yang dari konvensional, mulai dari pembayaran, pendistribusiannya Semua akan berubah menjadi online Dan salah satu cara untuk meningkatkan bisnis kita Yaitu salah satunya dengan pembayaran yang terstruktur Jadi ini merupakan solusi dari cara pembayaran Bisa kita lihat di sini tampilannya Yaitu kita mendapatkan informasi pembayaran secara real-time Tanpa perlu membuka rekening bank Bisa menggunakan aplikasi handphone yang sekarang ini ada Ini cukup membuka satu website Jadi website midtrans ini Bisa menerima pembayaran dari berbagai cara pembayaran Yang sudah ada saat ini Ini merupakan penghubungnya Dan banyak sekali merchant yang menggunakan midtrans Jadi midtrans ini sangat banyak Yaitu ada Tokopedia, Gojek, Shopee, Tanihub Kita bisa dan Informa yang sudah menggunakan midtrans ini Dan di sini ada fitur yang ditawarkan dari midtrans ini Yaitu ada online payment Ada in-store payment Dan ada payout Nanti akan saya bahas setelah halaman ini selesai Jadi ini payment pp ya Jadi ini bisa kita lakukan di website kita Bisa melalui chat Dan cukup mudah sekali Yang pertama kita terima pembayaran dengan mudah Melalui SMS, chat, dan website Dan mulai terima pembayaran segera Tanpa pengetahuan teknis apapun Jadi cukup mudah sekali Apabila kita tidak mengerti teknologi Dan kita bisa mengolah pembayaran secara efisien Tanpa rekonsiliasi manual Jadi semua itu sudah terstruktur Dan ini untuk yang bisnis yang berkembang Jadi sudah terintegrasi semuanya Dan bisa menerima jumlah transaksi yang besar Dan untuk yang perusahaan Bisa lebih cepat transaksinya Dan ini cukup ramah sekali Karena tidak ada biaya bulanan Namun akan dikenakan fee Ketika melakukan pembayaran Jadi ketika kita mengirimkan link ini Dan para klien membayarnya Nanti akan dikenakan charge sekitar Rp4.500 Ini cukup membantu sekali Karena dari link ini Akan ditawarkan banyak sekali Nah ini Bisa dibayar lewat kredit card Bisa-bisa Mastercard Ada JCP Bisa juga ATM atau bank transfer BCA, auto, ATM bersama, prima E-wallet Bisa QRIS Ada Call Pay Direct Debit Bank BCA Click Pay IPBRI Okto Dan bisa juga di Pembayaran di Indomarket Alphamark Dan bisa juga 24 jam Pembayarnya Dan nanti Dari sekian banyak ini Fitur Yang klien bisa Membayarkan Nanti akan terkumpul Di salah satu akun Mitrans ini Dan akan ada notifikasi Apabila pembayarnya sudah masuk Jadi tidak perlu lepon-lepon kita ke bank Untuk melihat transaksi apakah sudah Berhasil atau belum Dan apabila bank Ada Ada waktu maintenance Sekitar jam 12 malam Kalau ini Bisa 24 jam Dan Ini tadi fiturnya Terintegrasi Jadi nanti dalam satu web Kita bisa melihat transaksinya Dan Instalasinya dapat dilakukan dengan mudah Di berbagai platform Dari Shopify Sampai iOS Dan bisa menerima Pembayaran Dari manapun Dan Itu saja Apabila Kita ingin menggunakan Suatu Jasa pembayaran Ya harus Di Izinkan dari Bank Indonesia Dan Cominfo Tentunya Dan ada AS256 Standar inkripsi Lanjutan Dan PCI DSS Alistika Untuk pembayaran standar Karena data Ini cukup aman Ini Dan sudah ISO 27001 Dan ini bisa dilakukan Pembayaran dari Seluruh Indonesia Secara online Nanti datanya Nanti datanya Jadi disini sudah ada 500 ribu Bisnis yang menggunakan Midrunch Dan lebih dari Kebun juta Transaksi Di proses perbulan Dan 80% Pengguna online Dan ini yang saya bahas tadi Jadi tidak ada Biaya bulanan Gadis Namun akan dikenakan Cash Sebesar 1500 Yang cukup murah Karena Kelebihannya kita Bisa membaik Bisa dipayar lewat Banyak fitur ini Dan ini tadi Yang untuk Fitur Online payment Jadi bisa dari Web Ini Nanti akan Dari link tadi Kita mengirimkan Link ini Kita Berikan tag Hanya berapa Semisal 350 ribu Kita Berikan link ini Nanti Ke Klien kita Dan di klik Langsung keluar Seperti ini Pilihan pembayarannya Bisa dari Credit Atau debit Virtual account E-money Over the counter Kita Mendapatkan Gopay Exclusif Dan Bisa juga Untuk Pembayaran Berkala Atau Gulang Ini Untuk Keamanannya Tadi Dan Ini Untuk Display Dari Sisi Pemilik Akun Midlands Akan Terpantau Pembayarannya Masuk Nah Ini Untuk Pilihannya Bisa Melalui Payment Link Sisi Ada S-Payet Link S-Payet Jadi Cukup Aman Dan Ini Untuk Website Bisa Berbentuk Popup Ini Untuk In In App Dan Ada Core API Dan Ini Untuk In Store Payment Terpantau Mitras Ini Kan Dari Gojek Dan Apabila Store Payment Bisa Menggunakan Moka Atau Gobis Ini Biasanya Untuk Restoran Atau Rumah Makan Atau Warung Warung Jadi Gobis Ini Untuk Segala Keperluan Wisaha Sistem Post Point Of Sale Comprehensive Bisa Mencatat Pesanan Dengan Mudah Jadi Nanti Akan Ter-record Semuanya Tentang Pembayarannya Ini Untuk Moka Moka Ini Seperti Bukalapak Atau Tokopedia Dan Ini Payout Jadi Setelah Dana Masuk Semua Dan Dapat Ditransfer Ke Rekening Bank Kita Jadi Cukup Satu Saja Sibang Menampung Dan Pengiriman Dananya Bisa Ke Seluruh Bank Indonesia Di Indonesia Dan Wisahki Wallet Biaya Transparan Tidak Ada BV Lain Selain Potongan Tadi Sekitar 400 500 Biaya Transaksi Dan Pembayaran Kebanyakan Dengan Berapa Klik Dan Pembayaran Real Time Tidak ada yang Tertunda Dan Ini Integrasi Dan Penggunaan Yang Mudah Bisa Dimonitor Melalui Website Nanti Dan Ada Status Pengirimannya Mudah Sekali Tinggal Klik Saja Dana Pun Tertransfer Dan Ini Sistem Keamanannya Yang Di Sisi Pemilik Ada Validasi Rekening Bank Untuk Setiap Transaksi Biasanya Menggunakan Nomor Console Dan Atau Rekening Bank Tujuan Dan Dua User Permission Fitur Kamar Setara Bank Ada OTP Jadi One Time Password Biasanya Melalui SMS Dan Penyaringan Rekening Bisa Mendeteksi Apakah Rekening Ini Palsu Atau Ticket Dan Ini Bisa Dikunakan Untuk Marketplace Pintes Pintes Gaming Passion Pendidikan Logistik Dan Yang Lain Lain Di Akses Web Tadi Akan Ada Tampilan Dashboard Seperti Ini Tampilan Dashboard Ini Review Dari Pelanggannya Sudah Sudah Ada Menggunakan Adaptation Flag Wish For Change Dan Peluang Dan Yang Dan Ini Untuk Biayanya Sekitar 4.000 Untuk Penarikan 5.000 Ke Sedala Bank Dan GoPay Sekitar 1.000 Per Transaksi GoPay GoPay Shopee Pay Ini Untuk Credit Card Indomaret Sekitar 5.000 Dan Untuk Klik 5.000 Meja Klik P 2.200 Baik Cukup Dari Saya Ini Coba Sekali Untuk Bisnis Memula Yang Tidak Ingin Meribetkan Pendaftar Segala Pay Apa Panyedia Pembayaran Jadi Cukup Satu Aplikasi Bitrans Ini Dapat Digunakan Secara Gratis Dan Memudahkan Sekali Bisa Dipantau Dan Tidak Ada Pembayaran Yang Terjejer Dan Ada Record Nya Juga Bisa Dipantau Dalam Satu Website Dan Cukup Sekian Semoga Permanfaat Apabila Ingin Ikuti Video Saya Silahkan Subscribe Sekian Saya Wassalamualaikum Wb Wb Brokartu